Lintasan Sejarah Kota Natal dalam buku Tuan Purao yang ditulis oleh M. Onggang Parlindungan. Pelabuhan Natal sangat banyak mengekspor emas. Begitu banyak sampai didatangi oleh pedagang-pedagang bangsa Konesia sebelum zaman Rumawi, sebelum zaman Yunani. Untuk mereka, mandailing di Tanah Batak Selatan adalah Opir Eldorado. Kini, tumpukan emas di mandailing sudah habis. Walaupun demikian, orang-orang Jepang tahun 1942 hingga 1945 masih mendingan mendulang emas di semua. Pelabuhan Muara Labuh di Muara Sungai Batang Baris sangat banyak ekspor kayu merampi. Perlu untuk memperbahari interior dari Istana Kekaisaran Dinasti Ming di Tiongkok. Muara Labuh direbut dan dibumi hangus oleh Armada Tiongkok yang dibawah komando Laksamana Haji Cengko tahun 1416. Paguna Tiongkok menjadi Hasan Tiongkok tahun 1772. Paguna Tiongkok selaku pedagang garam serta pedagang emas sering mundar-mandir dari Aik Nangani ke Utanapal. Di Natal, Paguna Tiongkok jatuh hati kepada seorang gadis yang bernama Khadijah. Khadijah merupakan seorang muslimah, putri dari seorang pedagang yang bernama Sarif Ismail yang berketerunan Aceh Minangkabau dari Malabu. Supaya dapat nikah dengan Ms. Khadijah, Linti Syarif Ismail, Paguna Tiongkok terpaksa masuk Islam. Pada tanggal 3 bulan Muharram tahun 1186 Keciria atau tahun 1772 Masih, Paguna Tiongkok diislamkan dengan nama Hasan Tiongkok lengkap dengan syarat-syaratnya hitanan dan syahadat. Di Natal, lahir pula 8 anak-anak dari Hasan Nasution serta istrinya Khadijah, yakni 6 pria serta 2 wanita. Putra yang bungsu lahir pada tahun 1785 dan diberi nama Idris Nasution. Tahun 1789, Madam Khadijah berpendapat bahwa suaminya Hasan Nasution sudah cukup lama mencari uang menimpun harta. Madam Khadijah memerintahkan Hasan Nasution harus berhenti berusaha atau menutup bisnisnya. Dan pergi ke Mekah, kelak sesudah kembali dari Mekah, Haji Hasan Nasution harus menjadi ulama agama Islam. Sebelum Perang Dunia II di Padang, di Pariaman dan di Natal, perayaan Tabut Hasan Husin adalah jauh lebih meriah daripada perayaan Chad Gwameh di waktu itu di Klodok. Bukan hanya orang-orang Islam golongan siah, akan tetapi lebih-lebih oleh Islam golongan sunnah, Mahzab Shafi'i. Ini adalah foto dokumen tahun 1880, perayaan Tabut Hasan Husin di rumah Gadang Natal. Pada tahun 1412, agama Islam dengan Mahzab Maliki. Di Natal, ada seorang pedagang bangsa asing yang berasal dari Maghribi, Afrika Utara. Dengan usahanya mengembangkan ajaran Islam di kalangan penduduk asli. Namanya adalah Maulana Malik Ibrahim. Usahanya gagal karena dia setengah mati diboykot oleh orang-orang Gujarat yang beragama Islam dengan Mahzab Shia hadiran Kamatiyah. Yang dari Pak Yaman menguasai seluruh wilayah pantai barat Pulau Andalas. Maulana Malik Ibrahim pindah ke Gresik, Jawa Timur. Di mana dia wafat pada tahun 1419. Pada tahun 1416, Laksamana Haji Sampobo mendirikan suatu penggergajian kayu meranti dan suatu galangan kapal di muara Sungai Batang Daris di Tanah Kapal. Di situ dibentuk suatu muslim komuniti yang diberi nama Singkuang atau Tanah Baru yang biasa disebut dengan kata Singkuang. Pada tahun 1513, untuk mengadakan kembali hubungan dagang rempah-rempah dengan Kepulauan Maluku. Maka pihak Aceh mencari jalan lewat Selat Sunda. Angkatan Laut Aceh merebut sejumlah pelabuhan di pantai barat Pulau Andalas. Untuk lepogin ke Selat Sunda termasuk Malamu, Barus, Natal, Pariaman dan Indrapura. Tuan Kupaman Siangan, seorang politikus licik yang sudah berhasil lewat Pariaman, Natal dan Barus, pergi ke Aceh. Dan berunding sendiri dengan Sultan Alauddin Joharsyah, Sultan Aceh. Sultan Alauddin Joharsyah, seorang Sultan yang lancar dalam bahasa Arab, Minangkabau, Inggris dan Perancis, tidak kalah licin kepada Tuan Kupaman Siangan. Pihak Aceh setuju kerjasama dengan pihak Minangkabau dengan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, si singa mangaraja sepuluh tidak boleh dibunuh. Harus diislamkan dan dijadikan Sultan Tanah Batak. Kedua, jantara padri tidak boleh memasuki daerah-daerah Dairi, Simsi, Bapak, Gayu, Alas dan Karu yang oleh pihak Minangkabau harus diakui sebagai bagian dari Kesultanan Aceh. Setelah tentara padri telah benar sukses merebut dan mengislamkan Toba dan Selimidum, maka pihak Aceh akan mengutus delegasi ke Natal untuk detail kerjasama militer antara Aceh dan Minangkabau. Pak Riaks di Batahar, dari 12.000 orang wanita-wanita Toba yang pada tahun 1820 dari Sigumpar, Toba ke Natal mendeling, digiring oleh pasukan Tuan Kelilu. Hanya 3.000 orang yang sampai di Natal, lainnya 9.000 orang mati di jalanan. Dari Sigumpar ke Natal, jalan yang ditempuh oleh pasukan Tuan Kelilu menjadi tumpukan ataupun serakan daripada mayat-mayat wanita Toba yang mati. Karena pasukan Tuan Kelilu menghadapi pasukan air bangis, maka 3.000 orang wanita yang dibawa sampai juga ke Natal. Oleh mereka, perempuan-perempuan yang dibawa dari Toba enak saja dihalau ke dalam rawa di sekitar Batahan. Rawa-rawa sekitar Batahan itu semula adalah tanah kosong, tidak ditempati oleh manusia, karena malaria infested. Banyak pula lintah, karena di situ bersembunyi kerbau-kerbau jalan. Lebih parah lagi, rera itu merupakan penglintasan harimau dari Rimbo Panti pergi menjilat garam ke pinggir laut. Disitulah wanita-wanita X Toba itu kemudian membentuk sebuah komunitas yang bukan batak, bukan menangkabau. Periak komunitas di rawa-rawa sekitar Batahan itu di dalam periode lebih kurang 1.825 sampai 1.885. Eksported artikelnya hanyalah satu macam saja, yakni good looking and will stick prostitusi untuk tangsi-tangsi tentara Belanda di Padang. Setiap kontroler Belanda di Natal menjadi mendapat perintah halus, mesti memobilisasi serta mengirim perempuan-perempuan Eks Batahan ke Padang dan Kota Raja. Satu orang di antara kontroler Belanda itu berani menolak, yakni Does Becker. Multatuli berusaha mempertinggi derajat dari padiah komunitas, antara lain dengan mengintrodus seru perikanan darat dengan ikan-ikan gurami yang dia datangkan dari Pulau Jawa. Does Becker menjadi persona non grata pada pasukan-pasukan Belanda di Padang. Dan dia dipindahkan serta diturunkan pangkatnya, dialah yang kemudian sangat dikenal selaku humanis dengan nama lain Multatuli. Terima kasih telah menonton! Natal Akar di tahun 1820, pada tanggal 9 Siawal 1235 Hijriah atau 1820 Mesehi, di Natal diadakanlah suatu top level perundingan Aceh dengan Minangkabau. Agresi pihak Belanda terhadap Minangkabau serta pihak Aceh satu persatu sudah akut. Artileri Belanda di Padang dan di Port Airbangis selama 3 tahun sudah sangat diperkuat. Tentara Belanda sudah siap sedia hendak menjepit alam Minangkabau di dalam ping seret takutnya. Dengan sayap kiri dari Airbangis serta sayap kanan dari Padang. Kekuatan tentara Belanda yang build up di Port Airbangis merupakan ancaman langsung atas Benteng Bonjol, tidak pun lewat aneh serta lewat agama. Seperti tentara Belanda yang tahun 1945 sampai 1948 build up di Semarang merupakan ancaman langsung atas Jogja. Laksamana Tuan Kujujang merasa bahwa pihak Minangkabau sangat mencurigai persekutuannya dengan Aceh. Laksamana Tuan Kujujang menyanggupi kedua-duanya permintaan yang begitu sedikit. Yakmi Florel Angkatan Laut Aceh yang dibawa komando Laksamana Marasidi akan didatangkan dari Pangkalan Berandan ke Natal. Marinis Divisien Aceh yang dibawa komando Pangk Ismail Adam akan didatangkan dari Malabu ke Natal. Selanjutnya, Laksamana Marasidi serta Pangk Ismail Adam taktis dikebawakan pada Padri Hermit Komando. Laksamana Tuan Kujujang sendiri akan duduk di dalam Militer Ekskudisi Minangkabau terhadap Port Airbangis. Laksamana Tuan Kujujang Mendarat di Natal dan menduduki daerah Mandeling dengan bermarkas di Pakantan Lombang. Antara Mayor Ehlers untuk pemerintah Belanda di satu pihak, serta Raja-Raja di Mandeling di lain pihak, diadakan Perjanjian Pakantan. Di situ ditetapkan status protokoret dari daerah Mandeling. Raja Gedumbang menjadi Raja-Raja Mandeling dengan persetujuan dari semua Raja-Raja Mandeling. Regen bukannya di dalam arti bupati seperti di Pulau Jawa, akan tetapi Regen di dalam arti calon sultan. Benar bahawa wanita-wanita Mandeling seterusnya dilindungi oleh tentara Belanda. Akan tetapi, tentara Belanda bukannya pelindung susilah. Tentara Belanda secepat kilat mengabulkan permintaan Raja Gedumbang dan mendarat di Natal, terutama supaya dari Mandeling dapat merebut benteng rawa dan blood crossing di lubuk sikapnya. Tuan Kukadimalik Ul Adil ditawan oleh tentara Belanda bawahan Mayor Ehlers di dekat Panti di sekitar Sungai Sumpir. Atas perintah ofersifera Newland Kreger, Tuan Kukadimalik Ul Adil mati digantung di dalam penjara di Padang. Terima kasih telah menonton!